Saat sunyi, saat sepi, ku menghalu nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti, tanpa selip Tuhan bersamaku. Sesungguh aku menyesali, akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nistan. Kali ini Tuhan, ku mau iri Tuhan. Memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iri Tuhan. Memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali, akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nistan. Kali ini Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iri Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iri Tuhan. Memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Shalom, salam sehat dan selamat berjumpa kembali dalam Sapa Anteduh pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firmannya. Kita berdoa. Ya Bapak, kami ingin merenungkan firmanmu pada pagi hari ini. Sebelum kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Berikanlah pengertian bagi hati dan pikiran kami Tuhan. Agar dalam kami memahami firmanmu, kami pun dimampukan untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Agar hidup kami dapat sesuai kehendakmu. Kami rindu dan percaya kuasa roh kudus Tuhan akan menolong kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Yesus juru selamat yang hidup kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 1 Petrus 5 ayat 6 firman Tuhan bagi kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan saat ini ditampilkan banyak sekali kemajuan dalam berbagai sisi. Ilmu pengetahuan, teknologi, budaya berkembang begitu pesat. Hidup kita mengalami percepatan yang tidak bisa dihindarkan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas, gaya hidup yang sangat memudahkan manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ataupun apa yang dia perlukan. Di dalam hidup yang serba mudah, serba instan, serba cepat ini, apapun seakan gampang untuk kita dapat. Kita mau hiburan, kita mau menikmati makanan minuman, kita mau belanja, belajar, bepergian, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi lebih mudah. Karena selalu kita ucapkan istilah dunia dalam genggaman. Kehidupan seperti ini sebenarnya di satu sisi membawa begitu banyak kebaikan bagi kita. Namun ingat, di sisi lain, kalau kita tidak hidup dengan bijaksana, takut akan Tuhan, tentunya kita pun akan mudah sekali rapuh menghadapi berbagai godaan dan cobaan di dunia yang serba instan ini. Kita akan gampang beranggapan bahwa segala sesuatu bisa kita dapatkan. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Segala sesuatu akan dengan mudah kita raih dengan kita hanya mengharapkan kekuatan diri sendiri. Banyak orang percaya akhirnya meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mau hidup bergantung kepada Tuhan karena mereka sedang mengalami tantangan ataupun bahkan di dalam berbagai kemudahan hidup. Ego manusia memang sering sekali dipakai iblis untuk menjadi wadah kita dijauhkan dari kehendak Tuhan. Membawa kita menjadi sombong dan angkuh bahkan itu di hadapan Tuhan. Firman pada pagi hari ini menjadi satu nasihat bagi kita yang mengingatkan kita untuk menjadi umat Allah yang setia, menjadi domba-domba gembalan Allah yang tetap percaya dan merendahkan hati di hadapannya. Bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan kita dapat dimampukan menjalani kehidupan di tengah berbagai situasi. Yang artinya saat senang ataupun susah kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita mau menyadari betul hidup ini mampu kita lalui dengan baik hanya karena anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Disambut dengan hati kita, direspon dengan keinginan dan kerinduan kita untuk setia menghadap Tuhan di dalam kerendahan. Karena hanya dia Allah yang mampu meninggikan kita dengan cara dan waktunya. Karena orang-orang yang sombong tidak diperkenankan di hadapan Tuhan. Sama saat kita mau membaca di beberapa ayat sebelum bagian yang kita baca tadi. Ya kita harus menyadari bahwa keberadaan kita manusia ini sangat penuh dengan kelemahan. Kita penuh dengan keterbatasan. Kekuatan manusia itu ringkih dan rapuh di tengah tantangan dunia ini. Jika kita tidak mendapat pertolongan dari Tuhan yang maha kuasa. Tentu kita pun akan mudah jatuh. Kita mudah goyah. Kita mudah kecewa patah hati dalam berbagai pencobaan. Sebaliknya bagi orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Menyadari keterbatasannya di hadapan Tuhan. Dan mau memohonkan pertolongan. Tentu Tuhan pun tidak akan pernah membiarkan orang yang seperti itu kalah jatuh dalam berbagai tantangan. Kesulitan dan pendetaan boleh jadi hadir dalam hidup kita. Tapi Tuhan dengan rahmatnya penuh kasih karunia memberikan pertolongan pada waktunya. Dalam ketidakberdayaan manusia sekalipun Tuhan itu merancangkan berbagai kebaikan. Tentunya bagi orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat ada tangan kuat Tuhan yang tersedia bagi kita. Lalu apa artinya? Lalu apa respon kita? Mari kita mau merendahkan hati. Memberi diri turut pada perintahnya. Memberi diri untuk taat pada firmannya. Karena hanya orang-orang seperti itu yang diperkenankan Tuhan. Itulah yang dapat kita lakukan. Dan hari ini pun kita belajar untuk mau menaruh hati kita. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Bukan setengah-setengah hati. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal. Banyak godaan, cobaan. Bahkan di tengah kesulitan ataupun kemudahan hidup. Kita mau diingatkan lagi untuk melihat Tuhan dengan fokus. Bahwa hanya dia sumber kekuatan kita. Sehingga saat hidup kita penuh dengan persoalan. Penuh dengan pergumulan. Kita tidak akan mau lepas daripada kasihnya. Karena kita telah merasakan dia Allah penolong. Dan sekalipun kita hidup dalam kenyamanan. Kelimpahan sukacita. Kita pun tidak akan menjadi pribadi yang sombong. Kita tidak akan mau menjadi pribadi yang melupakan Tuhan. Karena kita tahu. Kita merasakan. Hanya dia Allah sumber berkat. Dan kita hari ini diajarkan. Untuk mau terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena dia yang punya tangan yang kuat. Sehingga di dalam doa kita boleh setia. Di dalam harapan kita boleh setia. Dan selalu hidup dengan mengucap syukur. Maka dari itu. Marilah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Tetaplah kita mau menjalani kehidupan. Dan ingatlah. Tangan Tuhan yang kuat. Akan meninggikan kita pada waktunya. Sehingga kehidupan kita pun tetap mempermuliakan namanya. Amin. Mari bersama-sama kita bersyafaat. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Untuk firmanmu pada pagi hari ini. Yang menyapa kami mengingatkan kami betapa engkau Allah yang baik. Yang memberikan pertolongan bagi setiap kami yang mau merendahkan hati di hadapan tanganmu yang kuat itu. Dan kami mau setia taat pada kebenaran firmanmu. Karena itulah sumber kekuatan kami. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini kami boleh membawa setiap pergumulan kami ke hadapanmu Tuhan. Terlebih harapan doa kami dalam syafaat ini. Agar kiranya GBKP menjadi wadah gereja tempat kami bertumbuh berjumpa dengan engkau Tuhan. Dan kami boleh semakin lagi dipakaikan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Dalam gerejamu GBKP kami bersama dilayani dan melayani. Dan biarlah dalam masa-masa pandemi sekalipun kami boleh selalu belajar mengambil sisi-sisi baik. Untuk kami bisa terus semangat bersatu hati saling mengingatkan saling membangun dalam bagian-bagian pelayanan gerejamu. Kami boleh tetap menjalankan apa yang kau mau. Sekalipun banyak pembatasan yang sudah kami lalui. Banyak sekali tantangan-rintangan yang kami hadapi. Waktu-waktu berduka pun pernah kami jalani. Waktu-waktu yang penuh kritis pun pernah kami lalui. Dan kiranya masa-masa pelayanan kami di pandemi ini mengajarkan kami banyak hal Tuhan terlebih. Bagaimana kami menggantungkan harapan dan hidup kami akan pertolonganmu Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti ini semua berlalu kami pun tetap dapat memuji memuliakan namamu. Terkhusus kami berdoa untuk seluruh gugus tugas di tingkat klasis runggun-runggun tengah-tengah GBKP. Yang boleh terus mensosialisasikan informasi-informasi yang baik bagi kami. Yang selalu menolong kami untuk bisa tetap semangat taat pada protokol kesehatan. Dan biarlah Tuhan bagi mereka yang memberi hatinya melayani di dalam tim gugus tugas ini. Tuhan berikan kesehatian, Tuhan berikan sukacita, semangat, terlebih kesehatan. Sehingga dalam masa-masa mereka menjalankan tanggung jawab tugas pelayanan ini. Nama Tuhan yang betul-betul terpuji, termulia. Kami tahu banyak sekali rintangan Tuhan. Kami tahu banyak sekali ancaman pun yang boleh menghadang bagian pelayanan kami. Tapi kami sekali lagi mau melihat betapa Tuhan Allah Maha Penolong yang tetap memberikan bagi kami kekuatan melalui berbagai-bagai tantangan ataupun kemudahan hidup sekalipun. Kami percaya Tuhan kami boleh bersatu hati kuat menghadapi persoalan di masa pandemi dan kiranya kami boleh dimenangkan bersama dengan engkau. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah mulai dari pagi ini sampai nanti kami beristirahat di malam hari. Kami boleh melakukannya dengan hati yang penuh syukur, bersuka cita, dan semangat di dalam Tuhan. Karena di dalam kau Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat melayani, dan juga beraktifitas Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!